Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Anto Channel Channelnya para petani organik seluruh Indonesia Khususnya para petani kunyit hitam organik Dimanapun berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad Wa ala li muhammad Ma'ba'adu Kawan-kawan semuanya Pada hari ini Hari Sabtu Tanggal berapa ya Hari Sabtu Tanggal 19 atau tanggal 20 ya Lupa saya Anggap lah tanggal 20 Mei 2023 Saya akan membuat Herbal kunyit hitam Berupa bubuk Nanti akan saya Bikin bubuk kunyit hitam Dimasukkan ke dalam Kapsul ya Nanti berupa herbalnya Herbal kapsul Kunyit hitam Nah ini kunyit hitamnya Sudah saya timbang Ada 543 gram Atau Setengah kilo ya 5 ohm lebih Nah Ini Ini nanti selanjutnya Saya cuci Ya Saya cuci bersih Setelah dicuci Ditiriskan ya Di angin-anginkan Atau dicemur sebentar Kalau sudah tiris Baru di Dicacah Atau diiris-iris Tipis-tipis ya Menggunakan alat itu Alat Pencacah bawang merah ya Biasanya ya Jadi praktis Nanti tinggal dorong-dorong aja Oke kawan-kawan Ini agak gelap ya Karena ini masih pagi Ini pencahayaannya Pakai lampu Biasa aja itu Lampu yang di atas itu Lampu 10 watt Jadi kurang terang Walaupun pintu sudah dibuka Masih pagi Masih gelap ya Maklumlah Yang penting Isi kontennya ya Oke kawan-kawan Berikutnya Kita cuci Rimpang ini ya Menggunakan air keran Kita sikat Supaya bersih Oke Kita sambung lagi Bismillahirrahmanirrahim Mau mencacah Rimpang kunyit hitam Buat bikin Herbal Kapsul Kunyit hitam Nah ini Sudah sebagian nih Lumayan tipis ini Ini alat yang biasa dipakai Untuk mencacah Bawang merah ya Bisa juga Buat penyit hitam ternyata Tapi Susah payah ya Alut Kalau bawang merah kan Amoh ya Ini alut banget ya Kita coba lagi Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ronda Nah ini hasilnya Teman-teman Lumayan tipis-tipis Habis dicacah begini Nanti kita jemur ya Sehari Dua hari Tiga hari lah Kering Setelah Rimpangnya Dicacah Dijemur Kering Seperti ini Nah ini ya Sudah dijemur Sudah kering Dijemur tiga hari ya Dipanas matahari Sudah kering Ini dicacah tipis-tipis ya Menggunakan pencacah Pencacah Bawang merah Lalu kita Blender ya Kita cacah Atau kita blender Menggunakan Alat cacah Biasa untuk Bikin kopi Nah ini Nah Kita masukkan Rimpang yang sudah kering Disini ya Ini karena Uji coba ya Untuk skala Home industry Alat cacah Yang kecil aja Nah Udah Jangan terlalu penuh ya Lalu kita tutup Kita tutup Kita kunci Bismillah Rahman Rahim Wah Masih Keluar-keluar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cukup Coba kita tengok ya Biasanya Kalau dibuka Ngebul ya Wah ini cukup panas ini Panas atasnya Bukan mesinnya Kalau mesinnya sih Tetap adem Ini yang panas justru Ininya nih Nah Berasap ya Ini asap Campur asap panas Dan serbuk ya Lumayan ini Lumayan lembut Nah Habis ini nanti kita saring ya Kita ayak Nanti yang masih kasarnya Kita Cacau lagi Atau kita blender lagi Ambil layakan dulu Bismillah 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 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Cukup lembut ya Sebenarnya Kalau enggak diayak Juga enggak apa-apa Karena ini kan dimasukkan Kedalam kapsul Tapi sebaiknya diayak aja Biar yang agak kasar Yang masih kasar Kita Blender lagi Kita giling lagi ya Nah ini Kasarnya Yang kasar kita masukkan lagi Sini Cukup Lumayan banyak Hasilnya Nah Setengah piring Tengah piring Tengah piring Oh ya Baru ingat Dulu waktu kecil Ibu-ibu di kampung Begini Nah begini kawan Jadi harus Dipentok-pentokin Begini Digoyang-goyang Begini Pentokin Saya lupa nih Ini pengalaman Waktu kecil Di kampung Ibu-ibu bikin Kue koci Dari tepung ketan Nah Cara ngayaknya Seperti ini Jadi cepat Baru ingat saya Ini ya Cuma ayakannya Besar Kurang lebih Diamaternya 25-30 cm Ini Ayakan Saringan ini Saringan teh Jadi ditepuk-tepukkan Di sini Di telapak tangan Jadi cepat tuh Orang kampung itu Tidak sekolah Tapi Pinter ya Nah Seperti ini Nah Udah Tidak satu piring meres ya mudah-mudahan ini bisa jadi 500 kapsul kemarin sudah bikin 100 kapsul mudah-mudahan ini 400 kapsul lagi jadi total 100 kapsul kalau setengah kilo menjadi 500 kapsul berarti 1 on menjadi 100 kapsul oke kawan-kawan sampai disini dulu terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Petani Organik Indonesia